Hai selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen setiap hewan di dunia memiliki kelebihan yang dimanfaatkan sebagai bentuk pertahanan hidup di alam liar salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sebagian hewan tersebut adalah kecepatan contohnya untuk berlari kelebihan tersebut dapat membantu hewan untuk memburu mangsa menghindari serangan predator dan sebagainya uniknya mayoritas hewan darat tercepat di dunia bukanlah merupakan predator atau pemangsa namun justru hewan yang menjadi mangsa predator berikut 10 hewan darat tercepat di dunia antara lain satu cita cita merupakan anggota keluarga kucing atau yang disebut dengan velidae yang berburu mangsa dengan menggunakan kecepatan bukan dengan taktik mengendap-endap atau bergerombol hewan ini adalah hewan yang tercepat diantara hewan darat yaitu dapat berlari mencapai kecepatan 110 km per jam dan dalam waktu yang singkat bisa sampai 460 meter dengan akselerasi 100 km per jam dalam waktu 3,5 detik kecepatan ini lebih cepat dari beberapa mobil balap meskipun cepat ternyata hewan ini dapat berlari dengan kecepatan tinggi hanya selama sekitar 60 detik 2 pronghon pronghon merupakan spesies mamalia artiodaktil atau yang juga disebut dengan hewan berjari genap dan berkuku yang berasal dari pedalaman Amerika Utara bagian barat dan tengah pronghon merupakan hewan darat tercepat kedua di dunia yang sering ditemukan di daerah Kanada dan California hewan ini dapat berlari dengan kecepatan maksimum 88,5 km per jam selain cepat hewan ini juga memiliki stamina yang kuat untuk berlari jarak jauh sehingga dalam jarak 6 km hewan ini dapat berlari dengan kecepatan sekitar 56 km per jam 3. Springbok Springbok adalah kijang bertubuh kecil yang hidup dalam gerombolan atau kawanan springbok yang lain yang berhabitat di seluruh Afrika Selatan springbok merupakan hewan yang menempati posisi ketiga sebagai hewan darat tercepat di dunia dengan kecepatan berlari sekitar 88 km per jam Selain cepat dalam berlari, hewan ini juga memiliki kemampuan khusus yang dapat membuatnya melakukan lompatan setinggi 3 meter saat berlari atau menikung Lompatan tersebut digunakan untuk menghindari pemangsa yang mengejarnya 4. Rusa Kutub Rusa Kutub, atau juga yang dikenal sebagai karibu di Amerika Utara, merupakan spesies rusa yang tersebar di sekitar wilayah kutub bumi yaitu di Arktik, Subarktik, Tundra, dan daerah Boreal Selain itu, juga ada di pegunungan utara Eropa, Siberia, dan Amerika Utara Rusa Kutub, berada di posisi keempat sebagai hewan darat tercepat di dunia yaitu, dengan kecepatan berlari hingga 80,5 km per jam Di Afrika Timur dan Selatan, terdapat dua spesies rusa kutub yang dapat ditemui yaitu, rusa kutub biru, dan rusa kutub hitam 5. Singa Singa, merupakan hiperkarnivora generalis, dan dianggap sebagai predator puncak Selain menyeramkan, hewan ini termasuk hewan darat tercepat kelima di dunia, dan sering dijuluki sebagai kucing besar tercepat di dunia Hal ini, karena ia mempunyai kecepatan berlari sekitar 80,5 km per jam Sama halnya dengan cita, singa juga mampu mengatur kecepatannya yang tinggi, hanya dalam waktu yang singkat Dengan begitu, ketika berburu, singa biasanya harus mendekati secara mengendap-endap mangsanya terlebih dulu, agar perburuannya sukses 6. Black Buck Black Buck, atau juga yang disebut dengan Kijang India, merupakan hewan darat tercepat ke-6 di dunia, yang sering dijumpai di Asia Selatan, seperti India, Nepal, dan Pakistan Hewan ini, mampu mempertahankan kecepatan tertingginya di angka 80 km per jam, dengan jarak lebih dari 1,5 km Black Buck jantan, memiliki tanduk yang mengesankan, sehingga, hewan tersebut sering dijadikan target hewan buruan yang populer, bagi para pemburu hewan 7. Kelinci Kelinci, merupakan hewan mamalia dari famili Leporidae, yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi Hewan ini, berkembang biak dengan cara beranak, yang disebut dengan Vivipar Kelinci, menempati posisi ke-7 sebagai hewan darat tercepat di dunia, yaitu, dengan kecepatan berlari hingga 80 km per jam Kecepatan tersebut, dihasilkan dari kaki belakang kelinci, yang panjang dan kuat Dengan mengandalkan kecepatan tersebut, membuat kelinci dapat menghindari pemangsa, yang membahayakan bagi dirinya sendiri 8. Anjing Greyhound Anjing Greyhound, merupakan jenis anjing pemburu, atau juga yang disebut dengan Sidehound Anjing ini dikembang biakan untuk berlari, balap greyhound, dan berburu Anjing ini, mempunyai kombinasi kaki yang panjang dan kuat, dada yang dalam, tulang belakang yang fleksibel, dan bentuk tubuh yang ramping Kondisi tubuh seperti itu, memungkinkannya untuk berlari sangat cepat Anjing ini, bisa berlari dengan kecepatan sekitar 64 km per jam Sedangkan, anjing Greyhound balap, dapat mencapai kecepatan penuh, yaitu, sekitar 21,3 meter per detik, atau sekitar 77 km per jam 9. Kangguru Kangguru, merupakan hewan endemik berkantung, yang dapat ditemukan di Australia, dan juga beberapa pulau di Papua New Guinea Hewan ini, memiliki kaki belakang yang kuat, serta berotot Oleh karena itu, kangguru mampu melakukan lompatan dengan kecepatan tertinggi, yaitu, sekitar 71 km per jam Kecepatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh kangguru, hanya bertahan singkat Namun, untuk daya jelajah kangguru, bisa mencapai sekitar 25 km per jam Sedangkan, kecepatan yang dapat dicapai dalam jarak pendek, yaitu, sekitar 40 km per jam, selama hampir 2 km 10. Anjing Liar Afrika Anjing liar Afrika, merupakan anjing liar yang penyebarannya hanya terdapat di negara-negara di benua Afrika Berbeda dengan jenis anjing pada umumnya, anjing ini, memiliki kaki yang lebih panjang, dan hanya memiliki 4 jari, di setiap kakinya Anjing liar Afrika, mempunyai kecepatan tertinggi sekitar 66 km per jam Kecepatan tersebut, hanya dapat dilakukan anjing liar Afrika dalam waktu yang singkat Selebihnya, hewan tersebut akan berlari dengan jarak yang lebih jauh, dengan kecepatan sekitar 60 km per jam Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya Hanya di channel Distrik Info 24 Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi